Seru banget guys, lihat ini burung-burung di bawah sini. Nah, kita itu sebetulnya mau bahas tentang cicakoreng ini. Iya, cicakoreng. Ya, ini, ini, ini. Ada latuk juga. Sini, sini. Tapi itu tuh guys, si cicakoreng yang sudah lepas itu tuh agak mistis dikit ya. Iya, udah. Bukan mistis sih, aneh. Cicakoreng yang sudah lepas beberapa waktu yang lalu dan selalu hilang. Munculnya tuh cuma 2-3 bulan sekali. Dan sudah mulai ketahuan, tempatnya ada di pohon bunut. Ya, Assalamualaikum guys. Di kasus hari ini, ada cicakoreng ya, yang masih baby, yang masih diasus sama Kang Pio. Tiba-tiba hari ini lumpuh. Dia tiba-tiba gak mau, gak bisa jalan ya. Padahal sebelumnya lancar. Sebelumnya lancar. Tapi sebelumnya juga sempat sakit ya, kan? Iya, iya. Aku awal datang, dia sakit. Naksu makannya gak normal, kurang naksu makan. Tapi udah pernah sembuh. Terus sekarang ini, tiba-tiba dia lumpuh. Kakinya kayak gak ada tenaga gitu. Jadi ini emang kejadian burungnya ini lumayan sering ya. Penyebabnya pun bisa bermacam-macam. Yang paling banyaknya sih karena kurangnya tenaga di otot. Jadi ototnya itu kurang ada tenaga. Jadi dia gak bisa mainkan otot di kakinya ini. Nah, ini sekarang kita mau ngasih vitamin dan bunga otot ya buat dia. Semoga aja bisa balik normal lagi. Ini saya pernah menemukan kasus ini tuh bukan pada burung ini, dok. Tapi pada burung kutilang sama burung yang jalak kebo. Saya pernah nemu kasus kayak gini tuh sekitar 4 kali. 3 kali burung kutilang dan 1 kali burung jalak. Burung jalak yang usianya agak lebih kecil dari ini. Nah, sebelum bisa terbang sih sebetulnya. Nah, sama kayak persis burung kutilang, kasusnya sama seperti ini. Mungkin kalau di bahasa saya, di kampung saya itu namanya titik kuhun. Artinya ya itu dia semacam tiba-tiba lumpuh. Nah, jadi tapi kalau kasus yang ini ini agak sedikit aneh. Tapi yang saya maksud anehnya itu yaitu burung ini udah lancar jalan-jalan dan terbang. Kemarin aja udah mulai belajar terbang ya? Belajar terbang dan jalan-jalan gitu. Jadi burungnya udah lari-lari, jalan-jalan, terus udah bisa terbang. Tiba-tiba pagi-pagi ini kedapatan tiba-tiba lumpuh seperti ini. Kalau ada yang menyimpulkan burung ini kedinginan, tidak seperti itu. Karena sebelumnya burung ini udah bener-bener terlatih di cuaca gitu. Jadi ini saya simpen di inkubator, saya hangatkan dan akhirnya saya ketemu ini sama dokter. Nah, kasusnya seperti ini. Ini penyebab ini apa? Iya, paling banyak sih emang karena kurangnya vitamin di ototnya dia, Kang. Jadi dia nggak bisa menggerakkan otot kakinya dengan luasa. Memang banyak burung yang dia kelemahan otot, terus dia lumpuh. Ini nafsu makan masih baik. Semoga aja masih terus baik ya nafsu makannya. Soalnya bulung kecil lagi ini, kalau nafsu makannya udah kurang itu cepet banget bakal nyiletnya, Kang. Jadi kita harus bener-bener jaga dia. Emang tempatnya harus tetap di inkubator yang hangat itu. Terus kita kasih full vitamin di setiap hari. Oke, ini sekarang kita kasih ini ya? Iya, vitamin ini penguat otot sama ada vitamin lainnya ya. Sebenarnya ini sekali makan ini, burung ini bisa banyak banget. Sebenarnya bisa sampai 7. 7 kali suap jangkrik. Kemarin udah bagus loncat-loncat ngikutin kita ya Pak Zal ya? Iya, udah bener. Udah bisa lompat-lompat ngikut jalan. 3 jangkrik aja. Oke. Jatuh. Semoga aja bisa kembali normal. Soalnya emang otot itu suatu organ yang penting ya buat kaki. Apalagi ini burung bawah ya? Burung lempat-lempat goerang ya? Iya, sering di bawah lah. Karena kita bisa melihat dari ukuran kakinya yang panjang. Kaki yang panjang, jadi kalau lumpuh dia nggak bakal bisa kemana-mana jatuhnya. Iya, betul. Sebetulnya di sini pun ada yang udah dewasanya. Dia udah terbang. Maksudnya ini buat temennya gitu. Mudah-mudahan aja ya dok. Ini kembali pulih dan bisa sembuh kalau kita kasih vitamin. Ini vitamin aja? Iya, vitamin aja. Soalnya kita nggak ngeliat adanya bengkak di kaki, nggak ngeliat adanya infeksi, nggak ngeliat ada perubahan kakinya bengkok atau patah gitu, nggak ada. Kalau bentuk dagingnya memang dia dari awal kurus banget. Ini udah mulai gemuk sih sebenarnya. Ini hitungan normal ya. Jadi emang kalau dihitung bodi skor buat burung ini normal atau nilainya tiga. Soalnya ini kanan kiri masih ada daging. Meskipun masih terlihat adanya tulang dadanya. Tapi ini normal nggak terlalu gendut, nggak kurus. Oke guys, belakang ya si cicak. Cicak? Cicak. Cicak koreng ini sembuh dan besar, kebuh besar di sini. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita mau update kekembangan cicak koreng ya yang kemarin bubuk. Ini dibawah sama Kang Kiok nih. Sekarang dia udah bisa nangkring ya. Udah bisa nangkring nih. Udah bisa nangkring. Dan nantinya udah bener-bener udah mulai tegak lagi. Ini patutkan habis mandi ya. Mau itu udah mau mandi. Udah mau mandi sendiri. Oh, itu kan. Jadi dia udah mulai lompat-lompat lagi. Jadi, saya lihat kemarin kan... Saya lihat kemarin tuh agak baik nih perkembangannya. Setelah, biasa saya tiap hari sama dokter masih kalsium ya lho. Kalsium apa ya? Jadi sebenernya kita pengobasannya banyak ya. Biosalamin, kita berikan kalsium, sama kita pilihkan vitamin B, B kompleks. Jadi, itu adalah keempat penguat harap dan ototnya mereka. Bih vitamin kita berikan nanti juga. Jadi, saya senang sekali ya. Jadi, ngelihat perkembangan burung ini. Pengalaman saya kayak gini dok. Jadi, kalau saya dapat burung misalnya zaman dulu tuh putih lang ya dok ya. Waktu zaman kecil ya tiba-tiba kayak gitu dok. Lompuh kayak gitu. Terus layu, layu, layu. Dan akhirnya ya tidak tertolong. Dan baru ini dok. Alhamdulillah. Jadi, emang... Baru ini yang berhasil. Burung yang lumpuh tuh biasanya kebanyakan emang malnutripsi ya. Atau emang ada satu musisi yang gak terpenuhi. Salah satunya. Salah satunya mungkin dari vitaminnya atau dari kalsiumnya gitu. Nah, bisa tetap memberikan dia asupan musisi. Dia sesuai dengan keguruan dia. Apalagi burung yang kita sped sendiri, kan. Oh, iya, iya. Betul. Karena mungkin terbatas ya. Terus perbedaannya mungkin si burung yang biasa kita... Burung yang kita loloh itu mungkin berbeda dengan indukan. Yang diloh indukan, betul. Jadi, kalau indukan, dia tahu ya nutrisi yang cocok buat anaknya gitu. Makanannya ada yang dimasukin dulu ke mulut. Ada yang dibasahin dulu. Iya, iya, betul. Jadi, dari nutrisi air liur induknya juga. Terus, dehidrasinya, rehidrasinya juga terpenuhi. Jadi, dengan kayak gini, kita tetap memberikan vitamin-vitamin tambahan. Nah, kemarin sebenarnya bakal saya infus nih, Kang. Kalau dua hari enggak ada perubahan. Tapi, alhamdulillah waktu itu seharipun kelihatan ya. Iya, seharipun kelihatan. Ya, udah mulai. Jelasnya, Kang Pio ini teranggap ya ada gejala sedikit kecil. Sakit-sakit kecil apapun, dia langsung lapor. Dia langsung memberitahu saya kalau ada yang enggak beres dengan burung ini. Nah, alhamdulillah, karena penanganannya tepat, mungkin belum terlalu parah. Jadi, perubahannya kelihatan. Iya. Nah, kita lihat nih. Kemarin kan di sini nih, enggak bisa ngapa-ngapain nih. Iya, betul. Nih, sekarang kita lihat hasilnya nih. Hasil dari pengobatan. Malah ini sebenarnya, tuh, udah bisa terbang. Tuh, 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 tuh. Nih. Bentar, bang. Nih, lihat. Tuh. Sudah bisa berdiri ya. Eh, diajak kan? Enggak, enggak, enggak. Ini si jalan kebuk, kepo ini. Ini kebuk juga dia. Sudah bisa terbang, kan? Buktinya barusan. Nih, lihat udah mulai jalan-jalan lagi. Tuh, ini juga bagus. Kemarin juga lompat-lompat. Nih, udah jalan-jalan lagi nih burung. Jadi, ini tinggal. Tapi ini, kalau udah kayak gini, dok, masih di vitaminnya? Dilanjut sampai dua minggu, kan? Ini baru seminggu ya? Lima hari ya? Lima hari? Lima hari, ya. Ya, ini dilanjut sampai dua minggu. Soalnya, kita nggak tahu ya, kalau kita berhenti, takutnya drop lagi. Dan kita disimpennya pun masih di ruangan. Oh, iya, bener. Di dalam inkubator itu nanti kita lihat ini nanti dimasukin ke inkubatornya seperti apa? Soalnya dari cuaca pun sangat berpengaruh ya. Inkubator apa tuh namanya? Yang kayak gitu tuh? Ya, gag sih. Jadi, tertutup udara yang masuk sangat minim. Tetap aja sirkulasi udara yang bisa keluar masuk gitu. Berarti ini paling saya latih kalau misalkan lagi ada matahari, saya jemur gitu, ya? Tapi kalau misalkan lagi cuacanya lagi kayak gini, mendingan di dalam inkubator aja. Mendingan di dalam inkubator aja. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini Bu Udah mau mandi sendiri, loh? Iya. Apa-apa? Gak apa-apa. Jadi, dia udah tahu kebutuhannya dia sendiri gitu. Iya, deh. Dari mandi pun dia kan ada yang menunum gitu juga. Jadi, buat hidrasinya dia terkena. Oke. Nih. Kalau kita, loh. Kalau burung-burung yang dirawat sama angkia tuh, rasanya seneng aja senengnya pada dia. Iya, iya, iya. Bukan ini. Ini saya taruh dulu di inkubator. Nih, guys. Di sini, ya. Ini. Nah, jadi kita tetap di suasana apiari, ya. Di lingkungan apiari, tapi ada di dalam. Iya, dan kita kasih lampu. Nih, kayak gini. Nah, ini tempatnya ya. Ini tempatnya. Jadi, di sini. Di sini kita pakai rumput-rumput. Ini untuk supaya dia empuk. Nanti si rumputnya kalau agak sedikit kotor, ini saya ganti. Ini maksudnya ini supaya kering. Jadi, si kotorannya itu kering. Iya. Di rumput. Nah, terus lampunya juga kan kita kasih ini, dok, ya. Nggak terlalu panas. Nggak terlalu panas. Jadi, hangat pas lah. Hangat lah, cocok gitu. Kita bisa merasakannya mungkin di kitar sini. Nah, jadi dia tidak terlalu... Kalau terlalu panas pun burung tuh kayak gini, manggap. Tapi kalau nge-press itu stabil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.